Intro Belum lama ini media sosial kembali dihebohkan pemberitaan kematian musisi Edi Silitonga. Kabar hoax itu pun membuat Dorice Gamalama geram. Lantaran tidak terima sahabatnya diterpai sumiring tersebut. Ya berita yang keluar kemarin saya sangat prihatin terutama kalau ada memang teman-teman artis yang gegabah harusnya mereka cross check dulu lebih baik karena bagaimanapun juga semua orang akan mati sih. Cuman artinya kalau kematian itu lebih diberikan informasi jelas dari keluarga itu lebih baik. Dan Alhamdulillah saya juga tadi pagi begitu membuka sosial media luar biasa ucapan Duka Cita yang sangat saya kenal banget Bang Edi dari tahun 70. Jadi aku pikir memang kondisinya tidak baik dalam arti karena dia memang di ISU, ISU-nya itu juga banyak sekali peselang-selang di mulutnya, hidungnya dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah nafasnya masih ada. Cuman nanti bagaimana-bagaimana itu hanya kuasaan Allah yang bisa memastikan dia hidup sampai kapan seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.